Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Arema FC, Widodo Ceputro, angkat bicara soal kondisi mental timnya jelang laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024, kontra Persebaya Surabaya Menurut Widodo, timnya tak merasakan tekanan apapun jelang laga klasik tersebut Saya pribadi tak merasakan adanya tekanan mental, tegas Widodo Tugas saya disini untuk memenangi pertandingan Bagaimana caranya? Fik, jangan mau kalah Itu saja, ia menambahkan Arema FC akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 Pertandingan ini dijadwalkan bakal dihelat di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar, Rabu 27 Maret Saat ini, Arema FC berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Mereka mengoleksi 31 angka dari 29 laga Sementara, Persebaya Surabaya menempati posisi 12 klasemen Bajul Ijo mengumpulkan 36 poin dari 29 pertandingan Menurut Widodo, laga kontra Persebaya tak ubahnya laga-laga lain yang harus dilakoni timnya Pelatih berusia 53 tahun ini menyebut bahwa timnya tetap membidik kemenangan pada laga kontra Persebaya Surabaya Sebagai pelatih, saya biasa saja, harus memenangi pertandingan lawan siapa saja, tutur Widodo Motivasi kami sama saja, seperti tim-tim lain sebelumnya Kami akan fik, tak mau kalah, dan tetap semangat karena posisi kita semua tahu belum aman, ia menandaskan Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga